Walam itu ramai minta ampun Ayah habis basah Basinglet ayah waktu itu Saking panas ya Pas kami pulang itu Tiba-tiba pas nyari-nyari sendal Terantuk kepala ayah sama calon mak Pas lagi pandang Oh lah indahnya untuk diceritakan Kami ditangkap satpam Ayah kau tuh sebetulnya gak suka kali sama emak Tapi karena tertangkapnya sama aku itulah jadinya Maka kau tak ganteng kali Maka kau hancur kan sehancurnya hati emak Tapi kalau dia makan di rumah makan di atas mall Datang orang membalikkan duitnya sisa Pak sisanya 50 ribu lagi Ambil aja Ambil aja Kenapa? Karena yang ngasihkan itu cantik Gatal Padahal kalau yang di pasar pagi tadi kau tolong Anaknya bisa sekolah Betul Mereka tuh bukan cari kaya Mereka tuh cari makan guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Amtillah Wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'at Yang sangat kami cintai anda para perindu ridha Allah Pendamba kemuliaan Mulia di dunia dan mulia di akhirat Kami saat ini berada di pesantren Nurul Azhar Di bawah asuan Bimbingan Riayah Tuhan buru mulia Musatabdi Somat Harapan kami Pesantren terus berkembang Dan khusunudan kami akan berkembang Maka dari itu Kami ajar anda Para perindu ridha Allah Ayo kita ikut andir Dalam besarkan pesantren ini Semoga dari pesantren keluar Ulama-ulama Berdurus dakwah Bakindan Dan pesantren sudah dimulai Dan Alhamdulillah Masya Allah Dibangunannya Masya Allah Dan juga ada santri-santrinya Maka jangan ragu untuk bergabung Inilah orang cerdas Kalau kita mengandalkan ibadah kita Kita melakukan sholat sebanyak apapun Sangat terbatas Ngaji Quran sangat terbatas Tapi kalau kita ikut andir Dalam program besar semacam ini Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini Kita mendapatkan pahala Sebanyak anak sholat di tempat ini Kita mendapatkan pahala Belum lagi di saat mereka menjadi ulama Inilah kerjaan orang-orang cerdas Maka ayo menjadi cerdas hari ini Jangan ragu Sisihkan rezeki anda Silahkan sisihkan rezeki anda langsung Ke pesantren lurul azar Ke Bank Riau Kepri Syariah Nomor 820-21-66661 Dan Bank Syariah Indonesia Nomor kening 147-666-666 Atas nama Yasantabung Wakaf Umat Atau Bank Mu'amalat Atau Bank Mu'amalat Nomor kening 2210-66666 Atas nama Yasantabung Wakaf Umat Dan jika terbuka hati anda lalu anda berderma Jangan ragu Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer Dan atau konfirmasi ke nomor 0852-6541-6060 Itu adalah nomor admin yasan Dan setelah itu Setelah anda berderma Muji syukur Bersyukurlah kepada Allah Karena Allah telah memilih anda Untuk bisa berjuang Nuhibukum Tillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa wawwala Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syurah li sadri Wa yasir li amri Wa'lul uqadatam bil lisani Yabtau qawin Apakah bapak ibu merasa panas atau tidak? Entah saya saja yang merasa panas Karena baju baru ini Allahumma'alam Tapi yang jelas Sekarang ini kita sedang Rebut-rebutan oksigen Mudah-mudahan tak ada yang pingsan Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada malam hari ini adalah Apa tema kita? Dengan peringatan tahun baru Islam 1444 hijrah Kita kokohkan rasa persaudaraan Dan kepedulian Sesama umat Yang pertama saudara Yang kedua Peduli Saudara Itu diambil dari kata Se dan udara Se dan udara Se artinya satu Udara artinya perut Jadi kalau saya katakan Saudara-saudara Itu artinya Saya adalah dengan bapak ibu Seperut-seperut Saudara-saudara Separui Separui Kita ini berasal dari perut yang sama Bapak Ibu Kaya Miskin Penguasa Rakyat jelata Semuanya berasal dari satu perut Itulah dia perut Hawa Isteri Adam Alayhi salam Yang tidak berasal dari Keturunan Adam Tolong angkat tangan Berarti dia keturunan monyet Bapak ibu yang dihuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kullukum min Adam Semua kamu ini diciptakan dari Adam Wa Adam min Turab Dan Adam itu diciptakan dari tanah Dari tanah Berjalan di atas tanah Begeliling Tak lama kita pun akan masuk ke lubang tanah Dan akan dimakan cacing tanah Ini prinsip persaudaraan ini Mesti kita pahami baik-baik Kalau tidak nanti kita akan saling melecehkan antar suku Kita disatukan oleh dua ikatan Ikatan pertama yang menyatukan kita adalah La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Ikatan yang kedua yang mengikat kita adalah Negara kesatuan Republik Indonesia Kita sekarang berada di bumi lancang kuning Lancang kuning itu adalah buminya orang Riau Orang Aceh pakai bahasa? Pakai bahasa Aceh Orang Banjar pakai bahasa? Bahasa Banjar Ulama Aceh Namanya Senuruddin Arraniri Menulis kitab Siratul Mustaqim Namanya diabadikan sebagai UIN Universitas Islam Negeri Arraniri Menulis kitab pakai bahasa Melayu Padahal dia orang Aceh Kitab itu disarah oleh orang Banjar Nama Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Mufti Kerajaan Banjar Dua-duanya dari suku yang berbeda Belajar sama-sama di Makkah Pulang ke Nusantara Syekh Nuruddin Arraniri Orang Aceh Menulis kitab pakai bahasa Melayu Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Orang Banjar di Kalimantan Menulis kitab dengan bahasa Melayu Artinya kita di Nusantara ini disatukan oleh bahasa orang Melayu Dan bahasa Melayu itulah jadi bahasa Indonesia Dan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Riau Bangga tak jadi orang Riau? Walaupun orang Riau yang punya tanah bumi lancang kuning Tapi jalan yang paling besar Dan paling panjang Paling bagus Bukan jalan hang tua Hang lekir Hang jebat Dan hang kesturi Tapi jalan dari mulai pinggir sungai Sia Sampai ke ujung Yang tak tahu kita entah kemana batasnya Adalah jalan jenderal Sudirman Sudirman itu orang mana? Orang Jawa Jadi orang Melayu Riau Bisa menerima siapapun Masuk kita ke jalan Sudirman Keluar dari jalan Nangka Masuk Sudirman Sebelah kiri Setelah ikan 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 apa yang setia sampai mati Setelah ikan selais Kantor wali kota Setelah wali kota Bank Indonesia Setelah bank Indonesia Ada perpustakaan Perpustakaan apa itu? Suman HS HS itu apa artinya? HS itu orang mana? HS hear HS Siregar Nasitut HS Lubis Harahaf Ini menunjukkan Bahwa Ketika kita di Riau Bumi lancang kuning Menerima siapapun Yang penting Dia berprestasi Penduduk pekan Riau Pekan Baru Riau Ini jumlahnya sejuta dua ratus Kalau tak percaya datang besok ke Disduk Capil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekan baru penduduknya sejuta dua ratus Suku yang terbesar tiga Yang pertama mengisi pekan baru adalah Minangkabau Yang kedua Jawa Yang ketiga baru Melayu Lai ada orang awak sih kau? Benar survei itu Beripun kabar ya HP? Betul survei itu Anda pun Melayu tak perlu sebut lagi Karena memang bumi ini adalah bumi Melayu lancang kuning Jadi kalau ada hari ini orang membanggakan sukunya Ustaz Somad ini sebetulnya orang apa? Kok macam mirip-mirip orang Eropa? Tak kalian tengok baju yang saya pakai Ini baju adalah IKB Apa kepanjangan IKB? Ikatan keluarga Pasaman Itu kan Ustaz Somad aja baru dikasih baju Mak saya punya datuk Nama datuknya Syekh Abdul Rahman Saya membangun kelas sekolah anak Diresmikan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal Saya buat nama gedungnya Gedung Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman ini nama ayahnya Nauda Alang Nauda Alang ini nama ayahnya Nauda Ismail Keturunan dari Datuk Angku Batuah Dari Angku Mudik Tampang Rauh Rauh itu sekarang adalah Pasaman dan Pasaman Barat Jadi nanti kalau masuk rekaman ini Di Youtube ditonton orang Apa pula Ustaz Somad ini masuk-masuk ini? Jelas bisa dijelaskan Bisa Bapak Ibu menjelaskan Kalau ditanya orang nanti Oh Ustaz Somad itu bukan orang Minang Dia itu orang Batak Syekh Abdul Rahman itu punya istri Namanya Hajah Mariam Hajah Mariam itu marganya Sidamanik Kampungnya di samping Danau Tawbah Arsli Batak Simalumun Jadi apa kata Ustaz Saidul Amin Kalau kalian bekawan Bekawanlah sama orang Batak Apa yang di dalam Itu yang di luar Sama macam makanannya Daud Nubi tumbuh Begitu sebelum dimakan Begitu setelah dimakan Itu bukan kata saya Kata Ustaz Saidul Amin Dan berita beberapa hari ini kita tonton Berita yang menghebohkan Santero ini Kesalahannya itu adalah satu Apa itu Jangan bunuh orang Batak Karena orang Batak Dia kalau dibunuh Mengamu Buka tutup ini Akhirnya tak ada yang bisa menghalangi Mau general bintang 4 sampai bintang 7 Sakit kepala Akhirnya dibuka di otopsi Terbongkar semua Setiap suku bangsa ini Punya kelebihan-kelebihan Tapi katanya Ustaz Somad Melayu Oh jelas Datuk Sri Ulama Setia Negara Orang Melayu Jadi sebetulnya Ustaz apa Darah saya ini bermacam-macam Kalau mau tahu betul Nanti kita tes darah Tes darah saya ditusuk ujungnya Lalu diletakkan ke kaca Diperiksalah oleh dokter Ketika itu dokter pun menuliskan Ustaz Somad Darah Ustaz inilah adalah Darah yang paling mahal Apa golongan darah saya Pak dokter Golongan darah Ustaz adalah Golongan darah AB Itulah yang paling mahal Pak Ustaz Saya pun bangga Dan kalau kecelakaan Inilah yang paling payah dicari Dan banyak mati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Mau orang Melayu Mau orang Minangkabau Mau orang Batak Mau orang Sunda Mau orang Jawa Kita semua berasal dari satu Yaitu Nabi Adam Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith Kalau memang satu Nabi Adam Kenapa warna kulit bentuknya rupa macam-macam Pak Ustaz Nabi Adam punya anak Sampai ke Nabi Noah Di zaman Nabi Noah Terjadi banjir bandang Lalu tinggal tiga anak Nabi Noah Sam, Ham, Yafes Yafes kulitnya putih Ham kulitnya sangat hitam Sam kulitnya coklat Nah jadi kalau ada disini agak-agak putih Itu keturunan Yafes Kalau ada yang hitam Itu keturunan Ham Kalau ada yang kuning Itu keturunan Sam Cuman yang payah kita banyak orang sekarang Mukanya putih tangannya hitam Ini keturunan mana ini Ini keturunan zebra ini Pak Ustaz Itu tidak keturunan siapa-siapa Itu adalah orang korban make up Jangan kenalan dengan perempuan dengan foto Apalagi di Facebook dan Instagram Kenapa? Karena sekarang banyak yang glowing karena filter Kenapa waktu kami jumpa Ustaz Somat itu beda Kalau dengan yang di masjid Di masjid ini lampunya tidak begitu kuat Jadi wajah saya ini nampak hitam Kalau pas jumpa asli banyak orang terkejut Ternyata lebih hitam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Kenapalah orang kita mesti minum jus mengkoang Biar supaya putih Minumlah jus mengkoang Tidak mempan diminum oleskan ke wajah Tidak juga tumpahkan ke tempat tidur Kenapalah kita tidak pede dengan warna kulit kita Bule-bule Orang-orang barat Membeli tiket pesawat ke Bali Pergi berjemur di pantai kuta Mereka berjemur itu biar supaya Hitam Kita belum berjemur udah hitam Kenapa kita tidak syukur ini Iman Allah SWT Yang penting pede Percaya diri Betul? Mau hitam Mau putih Nabi tak ada mengatakan Yang putih masuk surga Kalau putih masuk surga Abu Lahab itu putih Karena dia keturunan Qurais Yang hitam masuk neraka Kalau hitam masuk neraka Bilal masuk neraka Tapi kenyataan dalam sejarah Islam Apa kata Nabi? Ta'al ya Bilal Sini Bilal Bilal pun datang Ada apa ya Rasulullah Sametudafanak laika baina yadaya firjana Ku dengar suara selokmu sendalmu di surga Kenapa Nabi tak mengambil Ta'al ya Abu Bakar Abu Bakar orang kaya Orang Qurais Ta'al ya Ali Ali anak muda Orang Qurais Ta'al ya Umar Umar orang hebat Qurais Khalifah Mertua Nabi Anaknya Absoh Istri Nabi Tapi yang dipanggil Nabi adalah Ta'al ya Bilal Miskin Susah Berkulit hitam Orang Afrika Utara Nubiah Tapi dialah yang naik ke atas Ka'bah Memandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Apa kata orang kafir musrik jahiliah Waktu menengok Bilal azan Syukur bapakku sudah mati Tak menengok burung gagak naik ke atas Hina bagi mereka berkulit hitam Orang Amerika Tahun lima puluhan Menjadikan orang kulit hitam Afrika sebagai budak Diikat pakai tali Dimasukkan ke kebun binatang Bagi orang Amerika Orang kulit hitam Sama dengan binatang Tahun lima puluhan Orang kulit hitam Tak boleh kuliah Orang kulit hitam yang kuliah Kelasnya khusus Di samping dinding Di luar kelas Yang kulit putih Yang kulit hitam Di luar kelas Fotonya berserak-serak Di Instagram Sudah nengok? Makanya isi dua giga Lima puluh tahun lalu Amerika masih rasis Masih mengkotakkan orang Berdasarkan warna kulit Islam Seribu Empat ratus Empat puluh Empat tahun yang lalu Apa kata Nabi? Bilal Ku dengar suara Selopmu dalam surga Dalam Islam Orang berkulit hitam Masih di dunia Jangankan kulitnya Jangankan badannya Jangankan kepalanya Jangankan lisannya Selopnya sudah masuk surga duluan Jangan-jangan Selop Bilal Lebih mulia daripada kita Jangan sombong Jangan angkum Jangan merasa hebat Hebat Karena kursimu Yang tak terlalu tinggi Ini setelannya kenapa pendek Jangan bangga Karena engkau dimuliakan orang Pakai baju baru Karena semua akan tinggal kenangan saja Meja Meja Tinggal kenangan Baju Takkan mungkin dibawa mati Yang dibawa mati Hanya tinggal Amal So Soleh Apa pula somat Jadi kalau bercerita tentang Islam Tidak ada yang lebih hebat daripada Islam Betul? Betul Kata orang Islam Orang Islam Muji Islam itu namanya apologi Membela diri sendiri Yang mengatakan Islam itu hebat Namanya Karen Armstrong Siapa namanya? Karen Armstrong Setumarga dengan Nel Armstrong Ada pula yang mengirim foto saya kemarin Foto Nel Armstrong di bulan Di sampingnya ada rumah makan sederhana Apalah orang itu Karen Armstrong menulis buku judulnya History of God Sejarah Tuhan Best Seller Laku habis Habis itu ditulisnya History of Prophet Muhammad Peace Bupen Him Rupanya kalau habis makan pelut kuning Ini lancar bahasa Inggris kita Yang menulis sejarah tentang Nabi Muhammad Adalah orang Tidak Islam Karen Armstrong Dua kali Dua kali Quran tebalnya Bercerita tentang Kemanusiaan Nabi Muhammad S.A.W. Makanya saya mengangkat kata kuncinya adalah Persaudaraan Nabi itu mengajarkan kita memanggil orang Ya Ahi Laki-laki Ya Uhti Kalau gitu kami mesti pakai bahasa Arab Tidak mesti Sesuai dengan bahasa kampung kita masing-masing Kalau saya My brother My sister Kalau kampung kalian Pripun Sedulur Sedere Sedoyo Dun awak Dun sana Ambo Sedonya Halak kita sesudah ini Apapun bahasa yang kita pakai Itu hanya sampulnya saja Substansinya bahwa kita bersaudah Kholapnakum min zakarin wa unsah Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan Jadi tak ada homo Lesbi Tidak menghasilkan apa-apa Karena dalam Quran dikatakan dari laki-laki dan Perempuan Allah itu menciptakan Adam dan Awah Bukan Adam dan Asef Mohon maaf Akang Asef Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Dari laki-laki dan perempuan Lalu dijadikan kamu bersuku-suku Berbangsa Yang paling mulia di sisi Allah Bukan Minang Bukan Jawa Bukan Batak Bukan Bugis Bukan Sunda Yang paling mulia adalah Yang paling takwa Paling takut kepada Allah Mudah-mudahan kita memandang orang Berdasarkan persaudaraan Tapi suku tak boleh dibuang Makanya mereka tetap memakai Apa namanya? Al-Ansari Orang Madinah Al-Ausi Orang Aus Al-Khazraji Orang Khazraj Jadi dengan berislam ini Suku tidak kita buang Tapi kita menghormati orang lain Kamu disuruh saling mengenal Jangankan bahasa Arab Jangankan bahasa Inggris Yang di luar Indonesia Sesama kita pun di Pekanbaru ini Saling mengenal Kalau tidak nanti kita berkelahi Betul? Betul Betul Kenapa? Datanglah orang Batak Ke rumah makan Minang Bahasa Bataknya Apa kabar itu? Biado Biado Datang orang Minang Babi tidak adonan adonan Inilah gara-gara tidak paham Kalau dia paham Dia akan katakan Biado I'm fine Saya baik Karena kita bersaudara Kalau kita satu agama Ikatan kita dua Ashadu alla ilaha illallah Ashadu nama madu rasulullah Negara kesatuan republik Indonesia Kalau kebetulan agama kita sama Ikatan kita dua Kalau agama kita sama Kita tetap diikat dengan Negara kesatuan republik Indonesia Andai tidak satu negara Tidak satu agama Bule-bule yang datang ke Riau Mau menengok hutan Riau Mau menengok kebun sawit di Riau Mau menengok minyak gas Riau Apakah orang Riau melihat bule-bule Kalau nampak bule dan pak le Pancong kepalanya Seandainya orang Riau itu radikal Seandainya orang Riau itu teroris Seandainya orang Riau itu ekstremis Tidak akan lama Perusahaan Cepron Betul? Kan baru belakangan berubah jadi Pertamina Sebelumnya apa namanya? Sebelum Cepron itu apa namanya? Nampak betul tak pernah main kerumbai Mainnya cuma dipanau sama rimpu panjang aja Sampai impian dimuliakan Allah SWT Bule-bule datang Sebelum Indonesia merdeka Mereka sudah datang Mengeksplorasi Membuat sumur minyak Akhirnya kontraknya habis Dilanjutkan oleh perusahaan lokal Pertamina Apa maknanya? Riau selalu welcome Dengan siapapun Jadi kalau ada orang mengatakan Itu orang Riau radikal Gara-gara ceramah Ustadz Abdul Somad Kalau bohong-bohong aja lah Tapi jangan Bongak betul macam itu Ada rupanya orang Riau ini jadi radikal Gara-gara ceramah Abdul Somad Ada orang Riau ini jadi Membunuh turis Gara-gara ceramah Abdul Somad Ini orang Ustadz marah? Tidak marah Memang kalau panasnya gini bawaannya memang Di mana-mana saya ceramah Air minum itu satu botol Ini dipasang orang Ini tiga botol Di mana-mana kalau saya ceramah Itu biasanya mereknya dibuka Dibuang Buang Coba tengok rekaman-rekaman Mereknya dibuang Kenapa? Kita tak mau mengiklankan air minum orang Eklan gratis Tapi ini memang sengaja dipasang Minumlah air syafakallah Kantor Jalan Soekarno-Hatta Arengka 1 Depan Indogrosir Bagi anda ingin air isi ulang galon Hubungi 0852-5631-0007 Catat nomor berikut ini 0852-5631-0007 Acara apapun Apapun acaranya Minumnya tetap syafakallah Hubungi nomor berikut ini Padahal belum jelas lagi persen-persennya ini Kalau bersaudara Tolong lakukan jualannya Jangan mengaku bersaudara Satu masjid Satu imam Satu pengajian Tapi laku tak laku Bukan urusan kita Ini banyak orang di Pekanbaru ini Begitu pergi ke pasar pagi arengka Menawarnya mencekik batang leher Udah jelas lah makcik itu Berjual ikan jam 12 siang Itu kan pasar pagi Kalau jam 12 siang Artinya udah tak ada lagi pembeli Berapa ikan gurami ini sekilo? 10 ribu pak Karena udah siang 3 ribu aja ya Dia bilang 3 ribu itu Sambil menunjukkan cincin emasnya 3 3 ya Untunglah nenek itu lemah lembut Baik Kalau boleh lah dia selalu mendengar ceramah saya Udah saya ajarkan itu Kalau ada orang kasar gitu Kasih dia pisau yang menyisi ikan itu Kenapa tak kau bunuh aja Tapi kalau dia makan di rumah Makan di atas mall Datang orang membalikkan duitnya sisa Pak sisanya 50 ribu lagi Ambil aja Ambil aja Kenapa? Karena yang ngasihkan itu cantik Gatal Padahal kalau yang di pasar pagi tadi kau tolong Anaknya bisa sekolah Betul? Betul Mereka tuh bukan cari kaya Mereka tuh cari makan guys Gara-gara ceramah inilah orang marah sama saya Kalau saya ngajak orang puasa Senin Kamis Tak ada orang marah Kalau saya ngajak orang sholat duha Tak ada yang marah Kalau saya ajak orang bersolawat Tak ada yang marah Tapi kalau saya ajak Mari belanja ke warung tetangga Orang akan marah Kenapa? Periuk belanganya terganggu Ustadz kalau belanja santri Sampu Sabun Odol gigi Minyak Sahos Antinyamu Kemana Ustadz belanja? Saya belanja ke supermarket 212 Jalan Soekarno Jalan Soekarno Jalan Soekarno Jalan Soekarno Depan kampus Undri Setelah Hotel Mona Jelas? Patut kemarin kami tengok mirip-mirip Ustadz Memang aku lah itu Ada pas saya sedang belanja-belanja Orang tubuh bisik-bisik Saya pakai masker Pakai topi Disangkanya anak Undri semester 7 Saya tak ada nyuruh-nyuruh orang Saya belanja sendiri Saya ambil sendiri Saya bayar sendiri Keliling-keliling-keliling Belanjanya tetap ke situ Kenapa? Kita ingin membangkitkan ekonomi Persaudaraan Karena kalau duit dia banyak Dia akan bayar zakat Kemana dia bayar zakat? Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kebetulan ketua Basnas Kota Pekanbaru Ada di sini Namanya Haji Endar Muda Dia lah yang menyusun jadwal ini Jadi kalau ada masjid yang tak dapat jadwal Salahkanlah dia Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Ikut berpartisipasi Membangun toilet Masjid Nurus Sodri Banyak orang tak mau ikut membangun toilet Kenapa? Karena Ustaz bercerama Manbana Masjidan Banallah Mislahu Baitan Viljana Siapa yang bangun masjid? Dibangunkan satu tempat di surga Kau kenapa tak ikut bangun WC? Kalau bangun masjid Kita booking rumah di surga Kalau bangun WC Nanti masuk WC lah di surga Ini orang yang begini nih Kalau di ronsen Otaknya sungsang Mana pula logika berpikir dunia ini? Di surga mana ada orang ee? Tak ada BAB di surga Makanya ngaji Tetap tauhir Nikmat surga itu bagaimana? Mala a'yunun ro'at Belum pernah ditengok mata Wala uzunun samiat Belum pernah didengar telinga Wala khotor ala kalbi bashar Belum pernah terlintas di hati manusia Itulah nikmat surga Tapi katanya surga itu Pak Ustaz ada pokok kayu Mengalir sungai Itu ibarat beli buku Halaman belakang Satu lembar preface Hanya sekedar gambaran Tapi gambaran yang seutuhnya Nanti kita akan tengok bersama Insya Allah Bersaudara di Panam Bersaudara di Pekanbaru Bersaudara di Riau Bertetangga di surga Waktu saya posting di Instagram Yang followernya hampir 7 juta itu Ada pula yang komen di bawah Bertetangga di surga Berteman di dunia Bertetangga di surga Di komennya di bawah Macam yakin aja masuk surga Untung saya tak tau password Instagram itu Admin semua yang mengurus Siapa yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pasti masuk surga Itu yang ngomong bukan Abdul Samad Nabi Sekarang Bapak Ibu yakin masuk surga? Tak yakin pula ditanya Kau yakin masuk surga? Entahlah Apa kau tak yakin masuk surga? Nabi udah menjamin Jaminan Nabi itu dari mana? Dari Allah Kalau Allah sudah menjamin Yang buat aku gak yakin nih Pak Ustaz Aku sholat masih bolong-bolong Aku masih mabuk-mabuk sikit Memang aku udah ikut pengajian Sosomat ikut Tapi tergantung SMS Kalau ada datang kawan ngajak dugem Aku ikut juga Tetap masuk surga Cuman singgah dulu di neraka Cuci dulu di obok-obok Udah hitam macam pantat kuali muka kau Barulah kau masuk ke surga Makanya habis sholat subuh tadi Kita minta 7 kali Ustaz biasa pakai peci merah Kenapa malam ini keranjang arang Pekan baru akhir-akhir ini panas Ini minta ampun Inilah yang paling banyak AC-nya Besok kami ke Kuntu Acara panen ikan Kan tinggal menangguh aja lagi Jadi mesti saya jelaskan semua Kadang jamaah ini bertanya Peci-nya kenapa itu? Bajunya kenapa itu? Udah jelas semua Untung tak transparan pula meja ini Kalau tidak aku jelaskan sampai ke kolor-kolornya Apa mesti kau urus semua Tentang pakaian Ustaz? Yang penting dia menutup aurat Yang penting dia tidak buat maksiat Yang penting baik-baik saja Kenapa pula Ustaz pakai cincin? Selama bukan cincin emas Tapi kalau ada Ustaz pakai cincin apakah kita diam? Tidak Ada orang rumahnya di luar Saya sangka tadi Baleho Terus saya tengok kok bergerak orang ini Saya pikir saking panasnya Berkunang-kunang Masya Allah Masya Allah Kami Menengok kalian dari sini Macam menengok ikan dalam akwarium Masya Allah Dengar suara saya sampai keluar Jangan bangga di dalam masjid Dapat tempat Di atas karpet Boleh jadi saudara kita di luar Yang tegak berdiri itu lebih dulu masuk surga Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat di luar Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Apalah payahnya menyenangkan hati orang kan? Bukan perlu dibayar menyenangkan hati orang Jumpa sama orang Apa kabar? Sehat Sehat Pak Ustaz Badan sehat Sehat Pak Ustaz Hati sehat Sehat Pak Ustaz Pikiran sehat Sehat Pak Ustaz Kantongnya Oh tak ada kutanyakan Pak Ustaz Nah Mbak Tanya itu pula yang disebutkannya Masya Allah Kebersamaan kita ini Mbak kata lagu Kemesraan ini Janganlah cepat berlan Siapa yang jamin bahwa besok pagi kita masih bersama lagi Ada yang bisa menjamin? Maka kita berniat Kalau besok kita dibangunkan Allah subuh Maka kita akan sholat subuh berjamaah Amin Terbangun buka mata Tengok jam dinding Alhamdulillah Alhamdulillah Terbangun mata Tengok TV masih hidup Rupanya niat mau nonton TV Akhirnya ditonton TV Terbangun tangan Megang handphone Remote Rupanya niat Mau menelpon Mau meriksa handphone Rupanya kita duluan tidur Bangun nanti malam Pegang ujung kain Masih ada jahitannya Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai masanya nanti kita terbangun Gelap Di pegang ujung kain Tak berjahit Saat itu tak lama terdengar suara Marrab Marrab Waktu itu ada gunanya duit di bank Ada gunanya anak bini Yang dulu kata ibu itu kau lah bulan kau lah bintang siang malam jadi kenangan Terbayang-bayang makan tak kenyang tidur tak lelap Pre Sampai masanya kita akan menghadap Allah Tapi ada saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan Apa kata dia Kalau kira-kira Ustadz al-Burus Mati mau kalian mendoakan Banyak yang tak mau dari bunyinya Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa tanda bersaudara Ini masih saudara yang kita bahas Peduli ini nanti Peduli lindungi Apa tanda kita bersaudara Tanda kita bersaudara adalah Mau tau Dia makan apa tak makan Tetangga kita ke depan 40 rumah Ke belakang 40 rumah Ke kanan 40 rumah Ke kiri 40 rumah Rupanya sekarang Pek baru mengalami kemajuan Kalau zaman dulu Depan belakang kanan kiri Sekarang ke atas 40 rumah Ke bawah 40 rumah Tinggalnya dimana Kondominium Rumah sarang burung merpati Tinggal di tengah Naik turun naik lip Saya kalau udah naik Kondominium yang 100 lantai Bingung saya Gimana membawa jenazah orang Apa dicampakkan ke bawah Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita pernah mau tau Dengan tetangga kita Tau ke tadi Sekarang orang tak mau tau Zaman dulu Kalau ada tetangga tak makan Bisa didengar suaranya Lapar Lapar Sekarang tidak terdengar Karena dindingnya dua lapis Kita mau minta tolong ke rumahnya Assalamualaikum 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 Hanjing erdernya sudah siap Mengaku man islam Mengaku bersaudara Orang beriman itu tak bisa tidur Tidur lelap Wajaruhu ila jambih hija'i'un Kalau perutnya dalam kelaparan Tak sanggup dia tidur lelap Kalau perutnya dalam keadaan Lapar Jadi kita mesti pandai-pandai Merasakan perasaan orang lain Betul Tadi saya ceramah Jam setengah sembilan Sekarang sudah jam sembilan Lewat lima belas Sudah empat puluh lima menit Saya aja yang diatas ini Yang anginnya lebih kencang Lebih dekat dari kipas Hampir-hampir terangkat topinya Bagaimana dengan saudara ku Yang duduk dari maghrib tadi Betul Jadi saya mesti pandai merasakan Artinya ceramah ini tak boleh lama-lama Saudara ku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang sekarang Pintar merasa Banyak orang sekarang Merasa pintar Tapi Islam mengajarkan kita La yu'minu ahadukum Kau belum beriman Sampai kapan? Hatta yu'ibbali akhi Sampai kau sayang kepada saudaramu Mayu'ibbulinamsih Sama seperti sayang pada diri sendiri Pergilah kami ke daerah tenayan raya Di tempat orang membuat batu bata Banyak saudara kita yang Untuk cari makan susah Berjemur di panas terik Itulah asal-muasal kami membuat program Mengumpulkan beras Pergi ke pinggir tepi sungai sya Rumah kayu Datang angin berembus Begoyang-goyang Kayu itu dari tiang Belum dipegang ini Bersin aja kita jatuh Disitu tempat tidur Disitu memasak Disitu berjualan Disitu ruang tamu Masuk ustad Masuk ustad Kami pun di depan aja Kami tanah Ini tanah Ini tanah siapa pak Ini adalah tanah Numpang MDA punya ustad Sebelum mereka bangun Kami numpang disini pak ustad Suaminya kedah dimana Kerja buruh pikul Di pelabuhan sungai duku Pak ustad Kapal jelatik datang Bawa beras Bawa sayur Itulah kerja suami Sudah tua pula Itulah asal-muasal Yayasan tabung wakaf umat Yang tadi ketuanya Ustaz Al-Nabdinar Ustaz Abdul Soaman Ikut pembina disana Akhirnya kami buat Program Pembagian beras Berasnya dari mana? Dari pekan baru Untuk siapa? Untuk orang pekan baru Karena kita tidak ingin Dituntut di hadapan Allah Abdul Soaman ceramahnya Hanya di masjid besar Abdul Soaman ceramahnya Hanya diundang Bupati Wali Kota Pejabat Dia tak mau Keturun ke umat Besok habis sulat subuh Habis tabling akbar Habis pengajian Di harapan raya Langsung Hitan ceria Itu memang program kita Setiap Sabtu Hitan ceria Kenapa disebut Hitan ceria? Karena anak-anak ini Tak menangis Tak terasa dia Jadi yang dulu Hitannya terlalu sakit Bisa dicoba sekali lagi Daptarkan segera Suami dan anak anda Kebetulan saya diangkat Jadi bintang iklannya Jadi anak saya lah Saya hitankan Umur 8 hari Di hitan Tak menangis Alatnya itu begitu kering Lepas sendiri Makanya Waktu saya mengendorse Buat videonya Segera berhitan Dengan sunatron Pagi berhitan Sore Bisa akad nikah Tidak pakai sarung Tidak pakai perban Alatnya lepas Hitannya sukses Wow Amazing Jangan sampai orang takut Masuk Islam Gara-gara hitan Masuk Islam itu mudah Tinggal sebutkan passwordnya Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Nanti hitannya gimana pak Hitannya pakai sunatron Besok habis sholat subuh Dengan Ustaz Somad Hitan ceria Berikut ini Yang akan kita hitan Sebanyak 99 peserta Pemotongan pertama Oleh Ustaz Abdul Somad Saya Dipesirakan dokter itu Untuk motong Terbayang saya Ini kalau sampai salah potong Hilang Hilang masa depan kawan Jadi sampai sekarang Saya memang Belum punya keberanian Untuk motong Tapi bukan berarti Saya ini orangnya Pengecut Ketika datang Dari Jakarta Juleha Oh saya Yang menemani Siapa Juleha itu pak Ustaz Juru Sembelih Halal Mereka kasih golok Ini golok Ustaz Somad Siap Ustaz motong Kurban Oh kecil lah Kata saya Motong Rekam Langsung videonya viral Udah kalian tonton Lailah Tulislah disitu Apalah pak ayahnya Menulis di Youtube itu www Youtube.com Sebentar aku ajarkan ya Tulis itu Youtube Tulis itu Uwasembelih Tulis Uwasembelih Enter Tak ada pula Signal Wah Uwasembelih Sekali tarik Kurban Langsung Tumbang Tengok Sejak Dua tahun yang lalu Sejak itu Saya tak mau Motong lagi Tak sampai Hati saya Menengok Sapi itu Kata dia Akhirnya mati Saya ini orangnya Memang kalau Buceramah Suara menggelegar Keras Tapi hati saya Lembut Tak sampai hati saya Menyembelih Kambing Sapi Makanya Tahun lalu Di rumah Siapa yang akan Motong Serahkan ke Ustaz Al-Nok Tapi setelah Dipotong Ustaz Al-Nok Dimasak Tak pula sampai hati saya Membiarkannya Kalau ada Daging Kurban Bagi-bagikan Ustaz Somad Ini ada Satu ekor Sapi kurban Kata Ustaz Al-Nok Ini kalau kami Potong semua Disini Habis Masukkan ke Daerah lingkungan Saya Walaupun di rumah Ada santri Tapis Kurban Kita bagi Perumahan depan Perumahan belakang Perumahan samping Sikit makan Bersama Jangan Disimpan Daging itu Dalam kulkas Sampai Menyipat Tak bisa Dituntup Pintu kulkas Asal Dipaksa Menyipat Sekaki sapi Kelepak Ada pula Orang yang Masih menyimpan Daging kurban Sekarang Dalam hatinya Kok tahu Ustaz Ya Layu'minu Ahadukum Kok bisa Kau merasa Tenang Saat Menyuap Daging Sementara Tetanggamu Tak makan Kok bisa Kau merasa Kenyang Sementara Ada yang Lapar Jadi program Program YTWU Masya Allah Pembagian Beras Anak kami Tak bisa Sekolah Pak Ustaz Gratis Sekolah Satu tahun 25 orang Laki-laki Di palas Perempuan Di rimba panjang Rehab rumah Tak mampu Dibuatkan Rehab rumah Programnya 26 Saya mengajak Kepada jamaah Semuanya Silahkan Kunjungi Pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat Keluar dari Jembatan Leton Jumpa Simpang Bingung Waktu lewat Simpang Bingung Itu banyak-banyak Baca Eh dinas Serotol Mustaqib Supaya tak Bingung Kalian disitu Sesudah Dapat Simpangnya Belok Kiri Terus Ajak Nanti Jumpa YTWU Sebelah Kanan Kalau ke Kiri Itu TPU Kopit Jadi Bunyi Slogannya Singgahlah Ke YTWU Sebelum Ke TPU Kalau Sudah Ke TPU Jangan Lagi Ke YTWU Karena kami Tidak Menerima Hantu Apa TPU Taman Pemakaman Umum Saudara Aku yang dimilihkan Allah SWT Semua Kita Ini Nanti Berakhir Dengan Kata Mimda Teh Mataya Bawati Ada Yang Tak Mati Mati Kita Ini Adalah Antrian Panjang Menuju Kematian Adik Adik Kelas Kita Lebih Dulu Dari Kita Lebih Ganteng Lebih Kuat Lebih Sehat Tapi Kata Allah Mati Abdul Soman Lebih Kurus Lebih Tua Banyak Yang Udah Menyangka Kenapa Ustaz Ini Tak Mati Mati Allah Masih Kasih Kesempatan Saya Hidup Kenapa Karena Masih Ada Jadwal Di Masjid Nurus Sadri Masih Ada Jadwal Bersama Ketua Pengurus Masjid Dan Ikatan Pasaman Orang-orang Pasaman Yang ada di Pekanbaru Berdoa Ya Allah Jangan matikan Ustaz Soman Sebelum Dia Tabrik Akbar Bersama Kami Ada pun Sesudah Ini Terserahlah Ya Allah Desok Subuh Berdoa Pula Orang Di Harapan Raya Izinkan Dia Masih Hidup Sampai Subuh Ya Allah Selesai Subuh Pergi Pula Kami Kekuntu Orang Kuntu Berdoa Malam Ini Ya Allah Jangan sampai turun Hujan Malam Ini Karena Kalau Hujan Besok Tak Jadi Kami Panen Nikan Setelah Dari Kuntu Pergi Pula Kami Kami Batu Tilam Dua Jam Jalannya Belum Beasfal Tanah Lihat Mobil Yang Bisa Masuk Cuman 4x4 Offroad Jangan Ikut Bersama Kami Kesana Biar Kami Aja Karena Ini Berat Maka Biar Aku Aja Saudara Kini Uliakan Allah Hai Abdul Samad Sudah kau ajak orang pekan baru mengumpulkan beras Sudah Ya Allah Sudah kau ajak orang pekan baru Program Membantu rumah orang tak mampu Sudah Ya Allah Sudah kau buka pondok tafiz Quran Sudah Ya Allah Ada mereka datang Tak ada Rupanya mereka tidak langsung datang Mereka transfer banking ke nomor Bank Syariah Indonesia Bang Riau Kepri Syariah Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi saya mulai setengah sembilan Sekarang udah jam setengah Sepuluh Kurang-kurang sikit karena kita bersaudara Maaf-maafkan aja Apalah rasa air syafakullah Boleh dicoba Bismillah Susah diungkapkan dengan kata-kata Ternyata memang kata itu tidak bisa mewakili rasa Andai ku ceritakan rasanya Belum tentu sama Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu Hmm Goleh telambet Jadi memang Hari ini kita sedang krisis Persaudaraan Sayang Amak Sepanjang jalan Sayang Ayah Disimpang jalan Sayang Saudara Ada berada Betul? Ada kita Ada dia Sedap Besaudara Dia naik mobil Kita naik mobil Sedap Besaudara Dia sedang kerja Kita sama-sama kerja Sedap Besaudara Dia kerja Awak pensiun Ciut Bagaimana ayam kena minyak lampu Dia naik mobil mewah Kita naik motor Ciut Rasa tersinggung dalam hati Betul kata pepatah orang Melayu Kasih ibu sepanjang jalan Kasih ayah disimpang jalan Kasih saudara ada berada Jangan begitu Karena Islam mengajarkan kita Kasih saudara Hingga ke surga Amin Adik-adik yang kreatif Bisa dibuatkan baju kaosnya Kasih saudara Hingga ke surga Nanti kita pasarkan Anda ingin dapat baju kaos yang bermakna Ini dipakailah pujak baju kaos Macam-macam Isi tulisannya di belakang Hidup sudah pahit Jangan minum kopi pahit Dipakai pula di masjid Solat Jumat Orang yang di belakang itu Nengok Nah kayaknya ke masjid itu jangan pakai baju Bertulis tulisan Pakai baju putih kokoh Pakai baju kalau menghitam hitam betul Kalau putih putih betul Kalau batik batik betul Tetapi baju ustad bertulis depan aja Belakang tak ada kan? Ada? Oh gawat juga ini Sulat itu tak bisa dipakai solat Jumat nanti Pas dipakai solat Jumat Tengok sama orang Oh pas aman Amu piyaman Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita jaga persaudaraan ini Kalau ada kawan Menelpon nanti malam jam 4 Assalamualaikum bro Bangun ya Solat ta'ajud Ini tanda sayang Apa rese? Kau kalau mau masuk surga Masuk aja sendirian Tak usah ngajak-ngajak Urus aja surgamu Jangan kau urus neraka Oh ini bukan ajaran Islam beb Islam itu Kalian umat yang terbaik Mengajak orang beramal soleh Orang Islam tak mau beramal sendirian Yayasan tabung wakaf umat Mengajak kita beramal bersama Karena orang Islam ini nanti Kalau masuk surga Dia tak mau sendirian Begitu masuk ke dalam surga Maka jamaah Nurul Sodri akan bertanya Ya Allah Kawanku dulu yang sama-sama di Nurul Sodri mana? Kata Allah Dia tak langsung kemari Pesawat dia delay Orang jamaah Nurul Sodri bertanya ke malaikat Malaikat Ustaz somat yang menceramai kami dulu di mana? Kata malaikat Dia tak disini Dia di VVIP Amin Macam-macam tak setuju Aku tengok Sudah tak kini Ulihakan Allah SWT Al-akhillah Orang-orang yang bekawan Bekawan di dunia Kena korupsi Bekawan di dunia Kena sama-sama mabuk Bekawan kena sama-sama Berzina Pesta narkoba Nanti di akhirat mereka akan berkelai Gara-gara kau lah aku mabuk Gara-gara kau juga Kenapa kau mau ikut? Gara-gara kau lah aku kena virus HIV AIDS Terserah kau lah Kenapa kau ikut? Kau pun salah Kenapa kau kasih gratis? Illal muttaqun Kecuali orang yang bertakwa Orang bertakwa saling memuji Terima kasih saudaraku Gara-gara kau lah aku bangun tahajud malam Terima kasih saudaraku Gara-gara kau lah aku ikut Pembangunan WC Masjid Nurusadri Padahal awalnya aku tak mau Karena aku anggap bersedekah untuk WC Nanti masuk surga di WC Tapi karena penjelasan yang benar Akhirnya mereka bersama Dalam rahmat Allah SWT Tak tahu entah siapa diantara kita Yang pergi duluan Kemana sih pulang? Sudah meninggal Pak Ustaz Kemana sih pulang? Sudah duluan Pak Ustaz Berapa banyak jamaah di Pekanbaru Yang dulu sama-sama mengurus masjid Ceramah saya di salah satu masjid di Pekanbaru Saya tanya Pak Ketua Masjid mana? Kok gak pernah datang? Dia memang tak pernah lagi kemari Ninggal dia Masih ada di rumah Pekanbaru Kenapa gak kemari? Sejak kalah jadi Ketua Masjid Gak mau lagi ke Masjid Apa pula begitu? Jadi Ketua Masjid ini bukan DPR RI Bukan ada uang tunjangan Ini adalah pengabdian Lillah Jadi pengurus masjid bukan panti jompo Tempat orang-orang tua yang tak ada kerjaan Menjadi pengurus masjid adalah pengabdian Ini adalah rumah Allah Susun dan jadwal pengajian Bingung mencari Ustaz Hubungi Ustaz Al-Nabdinar Di sana banyak Ustaz-Ustaz Dari golongan Ahlu sunnah wal jama'am Insya Allah masjid ini Tidak ada kurang satu apapun AC-nya lengkap Kipas anginnya lengkap Ini karena orang banyak aja Panas ini Kalau tak ada orang disini Besalju kita AC itu gak dekat-dekat AC, AC, AC Kalau hidup lah AC Hidup kipas Dari maghrib ke isya kita gini Gembong setengah malam Kamar mandi, toilet Banyak saya tengok kerannya Air pula macet Lambat saya tadi datang Mabudu Alamak Macam manduk diperas Datang satu panitia Mohon bau saat mati lampu tadi Tadi yang tak tidak Allah makhluk Sengaja ini buat cahaya Warna hijau Dinding Warna hijau Tiang Kenapa? Karena mata Yang banyak menengok warna hijau Itu mata kita sehat Itu maka topi hijau Sorban hijau Baju hijau Tiang hijau Dan saya pun gedung kelas Saya buat hijau Supaya apa? Supaya mata kita Menengok yang hijau Tapi kalau untuk bersedekah Pakai duit warna Hijau 20 ribu Apalah arti 20 ribu Bersedekahkan duit 20 ribu Habis itu mati kita Habis duit yang satu peti Di rumah itu Dia ambil bapak itu Untuk modal Bebini lagi Ibu memang sekarang ketawa Tapi sebalik nanti ke rumah Betul juga Tapi jangan gara-gara ini Lalu ibu Dengan bapak Besok tak mesra lagi Mama Mama Mana kopinya? Buat aja sendiri Patutlah mata kau Tajam selama ini Nengok cincinku ya Bahannya udah kau Agak-agak harganya ya Kau tak tahu Ini imitasi Ku beli di pasar bawah Dapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Panas Lama menunggu Oksigen kurang Tak dapat tempat duduk Bisa pula jamaah ini Tersenyum lepas Ini menunjukkan hatinya bersih Betul? Bisa pula dia tak bubar Saya memandang ceramah ini Dari tadi kanan kiri Muka belakang Tak ada satupun yang menguam Padahal orang Kalau kurang oksigen Itu menguam Bisa dia tak menguam Artinya jamaah ini Tahan Ustadznya pula tak tahan Masya Allah Tabarakallah Dan saya lihat Wajah-wajah ini Sebagian besar 80% Wajah muda Memang ada beberapa yang tua Tapi sesungguhnya Dia adalah Anak muda Yang terjebak Di tubuh orang tua Memang casingnya tua Casing 80 Signal 18 Luar biasa Ibu-ibu yang ada di belakang Ibu mesti bangga Punya suami yang soleh-soleh Betul? Suami ibu di mana? Di masjid Pak Ustadz Dari maghrib ke isyak Tak pulang Ustadz somat pengajian Mantap! Sekarang banyak istri Tak bisa menjawab Waktu ditanya Suami ibu di mana? Dilarikan pelakor Pak Ustadz Suami ibu di mana? Sakau Pak Ustadz Suami ibu di mana Pak Ustadz Dulu Pak Ustadz Waktu kami belum nikah Begini dia berkipas Pak Ustadz Sekarang Sejak tua banyak duit ini Kipasnya diam Kepalanya bergoyang Pak Ustadz Hancur Tapi anak-anak muda ini Masya Allah Kalau ada orang mengatakan Zaman ini udah hancur Pak Ustadz Banyak masyid Pak Ustadz Siapa bilang Nih anak-anak muda masih ngaji Datang pacarnya nelpon Yang Kita malam ini jalan-jalan ke Sudirman Tidak Malam ini pengajian dengan pesat somat Dinurus satu Nanti habis pengajian baru kita jalan Biasa Namanya juga masih muda Masih berbola balik hatinya Tidak ada yang stabil Hati berbola balik Penuh dengan perubahan Yang tidak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu Kita kalau dekat dengan anak muda ini Kita pun ikut muda lagi Masya Allah Luar biasa Suka saya ceramah di pekan baru Dengan anak-anak muda ini Pernah juga saya ceramah Tiba-tiba saya tengok Orang tua semua Pasalah judulnya berubah Judul kita malam ini adalah Persiapan mengalami Alapan Anak-anak muda ini nanti Kalau ditanya anaknya Enak dia jawab Ayah 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 Gimana ayah jumpa dengan mak dulu Pengajian ustaz somat Di masjid Nurus Sadri Walami turam Minta ampun Ayah Habis basah Basinglet ayah waktu itu Saking panas Pas kami pulang itu Tiba-tiba Pas nyari-nyari sendal Terantuk kepala ayah Sama calon mak Terantuk Pas lagi pandang Oh lah indahnya Untuk diceritakan Tidak semua Ayah Emak Bisa bercerita indah Kepada anak-anaknya Betul Ayah Ayah Cuma ayah Jumpa emak dulu Tau sokotek Penasaran Anak-anak ditanya Emaknya Cuma dulu Kami ditangkap Satpam Ayah Koto sebetulnya Tidak suka kali Sama emak Tapi karena tertangkapnya Sama aku Itulah jadinya Maka kau tak ganteng kali Muka kau hancur kan Sehancurnya hati emak Masya Allah Padahal saya ini Udah tau siah yang keberapa Tadi pagi diumri Satu jam lebih Habis dari umri Khutbah Jum'at Habis khutbah Jum'at itu tak lama 20 menit Tapi suara menggelegar Kenapa Ustaz khutbah kuat-kuat Orang mau mengantuk semua Kita akan mati Semua akan mengadap Allah Umri Habis dari umri Khutbah Jum'at Habis dari khutbah Jum'at Pengajian ibu-ibu Tadi sore Dekat rumah Ini pengajian yang keempat Dalam pikiran saya tadi Ini lah saya Udah tak ada tenaga Lagi mau tumbang Tapi Begitu berjumpa Dengan saudara-saudara Begitulah Hebatnya Aura Doa orang banyak Makanya kalau ada Bapak-bapak di rumah Kadang Pas ditanya bininya Sabar ya bang Insya Allah Dua hari lagi selesai Tapi kalau udah jumpa Sama kawan-kawannya Semangat balik Kelopak Itu orang dulu Dulu ada di daerah Nurusodrinim gitu Tapi sekarang udah mati Yang tinggal Tinggal yang baik-baik Yang soleh-soleh aja Al-istiqamah Khairun min alfi karamah Satu istiqamah Lebih baik Daripada seribu karamah Saya istiqamah Bukan karena ilmu saya Saya istiqamah Bukan karena amal saya Saya istiqamah Karena saling Bersahabat Berkawan Orang-orang baik Memposisikan saya Dalam istiqamah Ada ustadz pulan Ada ustadz pulan Ada ustadz pulan Ada persatuan kekeluargaan Mudah-mudahan komunitas-komunitas ini Membawa kita kepada kebaikan-kebaikan semuanya Semoga semua yang hadir ini Pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah Keluarga sakinah mawadah warahmah Dilepaskan Allah dari segala lilitan utang-biutang Istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatim Ala hadir niat yang baik-baik ini Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmin dini Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Idina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim Wa idil ma'adubi alaihim Waladhalin Amin Allahumma salli ala sayyidina muhamman Wa ala alihi sayyidina muhamman Assalamualaikum ya Rasulullah Balir maqausidana Sampaikanlah segala maksud niat baik kami Wakti hajatina Tunaikanlah segala hajat-hajat kami Allahumma raham al-waqifina wal-mutasaddiqin Curahkan rahmat kaluniamu kepada saudara kami Yang sudah berwakaf, berifat dan bersedakah Bagi yang masih dalam keadaan sulit dan rezekinya Maka mudahkanlah ya Allah Saudara kami yang masih sulit rezekinya Maka mudahkanlah seada yang sulit bagi engkau ya Allah Ya aman qadha amran innama yakululahukun Fayakun Rabbana haplana minas salihin Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah Wahfazhum mikul isu'washa Jaga anak kami dari narkoba Jaga anak kami dari judi Jaga anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridamu Supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai Ya Allah Allah mahtimlana bihusnil khatimah Walau takhtim alaina bisu'il khatimah Bana filana zunubana ampunkan dosa kami Wali abaina ayah kami Wali ummatina mak kami Wali ajidadina datuk kami Wali jadadina nenek kami Wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini Wali man aksanailaina orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami Tak mampu kami membalasnya ya Allah Wali khu'anil ladzina sabakuna bil iman Saudara kami yang sudah mendahuri kami dengan iman Jadikan tahun ini 1444 Lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Kalimat yang keluar dari mulut kami Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh